Intro Kembali lagi bersama Citri News Prabowo tak pernah ambil uang pensiun dari TNI sejak 1998 Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono Membenarkan beredarnya surat salinan pensiun Prabowo Subianto dari Dinas Militer Dia mengatakan surat tersebut menandakan Prabowo diberhentikan dengan hormat Tidak seperti kabar miring yang beredar selama ini Benar sekali, tuluhan yang selama ini dilontarkan kepada beliau bahwa beliau dipecat memang tidak benar Saat inilah kami kira waktu yang tepat untuk menyampaikan hal tersebut secara terbuka Kata Sugiono kepada Merdeka.com Kamis 4 April Dalam surat itu disebutkan besaran uang pensiun yang diterima oleh Prabowo per bulan adalah sebesar 330 ribu Sugiono menuturkan, Prabowo selamanya tidak pernah mengambil uang pensiunnya tersebut Hal itu dilakukan sejak Sugiono menjadi asisten pribadi Prabowo Semasa saya jadi aspri juga tidak pernah mengambil uang pensiun beliau Dia memang segitu, ngungkap dia Tak hanya itu, Sugiono bercerita Di penghujung karirnya sebagai prajurit Prabowo tidak memiliki rumah Namun saat ini diketahui nominal yang diterima Prabowo sebagai pensiun jenderal TNI sudah naik Sekarang sih sudah naik sekitar 4 jutaan Kalau nggak salah, makanya pas pensiun beliau tidak punya rumah Tutur Sugiono Sebelumnya, beredar surat keterangan pensiun Prabowo Subianto dari dinas militer Dalam surat itu disebutkan Prabowo berhak menempatkan pensiun mulai Desember 1998 Dalam surat itu disebutkan Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 62 ABRI Tahun 1998 Tanggal 20 bulan 11 1998 Tentang pemberhendian dengan hormat dari dinas ke prajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kepada Legend TNI Prabowo Subianto NRP 27082 Terhitung mulai tanggal 30 bulan 11 1998 Karena telah memenuhi syarat pensiun Jubir Badan Pemenangan Nasional atau PPN Prabowo Sandi Andre Rosyade Juga membenarkan surat tersebut Menurut Andre, Prabowo diperhentikan dengan hormat dari dinas militer Karena itu Berhak mendapatkan pensiun Kalau dipecatkan, nggak terima pensiun Itu kan diperhentikan dengan hormat Kata Andre Mengenai jumlah pensiun yang cuma 330 ribu Menurut Andre juga bukti kalau kesejahteraan TNI belum baik Karena itu, Prabowo ingin memperjuangkan kesejahteraan prajurit Makanya itu Oleh Pak Prabowo Kesejahteraan prajurit itu harus ditingkatkan Kan kasihan kalau jenderal pensiun kecil Beber Andre Cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, 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 share, dan subscribe Terima kasih.